ini intik tanam yang ini yang ini yang punya saya ya panas panas dirakit-rakit jadi ini lagi proses perakitan pemortingan dulu ya ininya harus di porting dulu dipenai dulu terus burungnya juga nanti di coak dulu ya pokoknya bagi kalian yang kontra mencuak buling mencuak buring kan ada yang kontra kemarin katanya ada yang bilang jangan dicuak jangan dipotong tapi gak apa-apa resiko ditanggung sendiri penumpang penumpang ya bukan resiko ditanggung soper penumpangnya lari aja intinya seperti itu penumpangnya lari aja pokoknya kan gak apa-apa kalau ini buring-buring Piazio hahaha ini buring Piazio ya kalau yang dari Mas Ibol itu buring P4K malah ini malam-malam gak suruh ngerjain ini apa orang kerja angkringan angkringan ini bukanya bengi oke sebagai informasi bagi kalian yang kelewat video sebelumnya ya kalau yang ini punya saya ini garapan HBA ini tapi nanti Mas Ibol yang full merakit full karifan lokal intinya ya lokal semua gak ada yang pakai import ya 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 kelebi sebelumnya datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi ini lebih berat Terus intake manipulnya Manipulnya ini memakai custom juga Dengan sudut kemiringan yang berbeda dengan punyaan Mas Ipul Kalau punyaan Mas Ipul itu intake manipul oribawaan Jadi kemiringannya agak sedikit lebih tidur Kalau punya saya agak sedikit lebih entangak Udah itu saja perbedaannya ya Nah sekarang first impression First impression pertama sebenarnya ketika saya pulang Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Pulang dari bangganya Mas Ipul ke rumah saya Terus ini sekarang tak coba Jadi apa yang saya rasakan Nanti mungkin belum bisa saya sampaikan ya Yang jelas ada sedikit perbedaan Memangnya dari speknya juga perbeda Nah kalau untuk perpet-perpetnya Ini nggak begitu perpet-perpet banget Padahal settingan basah ya Ini membran masih bisa memakai membran yang agak lemes ya Nggak lemes banget ya Tapi agak lemes Nah kalau untuk tarikannya Itu berbeda Lebih galak punyaan Mas Ipul Tapi walaupun saya memakai magnet Dengan bobot yang berat juga tetap tarikannya Tetap mengerikan tarikannya ya Jadi sedikit informasi ya Kemarin sebenarnya udah pernah tak cobain Memakai magnet yang USA patent ya Yang dengan bobot 2,5 itu ya Di mesin yang lama ya Mesin yang lama itu kan saya memakai magnet Nah itu sempat tak coba di mesin ini Tapi berhubung karena saya udah nadar Saya nggak mau Ngotak-utik mesin lama Intinya gitu ya Mesin yang lama itu udah bagus Untuk ukuran membran susun Nah saya nggak mau Ngotak-utik mesin itu Akhirnya tak lepas lagi Magnetnya tak balikin ke mesin yang lama Terus saya memakai magnet PCE ya Jadi memang agak lebih berat Kalau untuk tarikan masalah tarikannya Memang pas waktu pakai USA patent Itu lebih gila Perlu lebih gila Seperti biasa Ini adalah first impression Jadi belum ada settingan apapun Ini begitu naik mesin Ya jadi itu nggak setting apapun ya Mas Ibol ya Sepuyir angin juga Nggak disetting bro Bener Weh kalau ini sih Enak kok tetep kok Weh enak ya weh enak weh enak Saya ulangi lagi ya Ini sepuyir pilot jet main jet itu Belum ada settingan Masih bawaan aslinya Belum ada settingan yang enak mana Itu belum ada ya Bahkan untuk nafurnya ini juga Masih settingan standar Tengah ini ya Tengah agak maju dikit lah ya Harusnya kan Harusnya kan Kalau nggak salah kan Harus dicuak sedikit Dicoak terus dimajuin Majuin ada mundur ya Pokoknya saya Saya sering lupa sih Kalau fur itu Saya sering lupa ya Entah nah entah fur itu Yang ibunya sering lupa gitu ya Pokoknya kalian kalau yang tahu Bisa komentar di kolom komentar aja Oh ya ini kalau kalian tanya-tanya ya Soalnya ini juga agak kontroversial juga di kalangan Permodifikasian Vespa Khususnya di intake tanam ya Biring kanan Lahar kanan ya Lahar krekas kanan Ini masih memakai aslinya ya Pakai lahar bambu ya Nah itu Saya tanya-tanya kan Di beberapa bengkel-bengkel ahli gitu ya Yang sudah sering memakai intake tanam itu Ada yang bilang Lebih baik pakai lahar bambu Tapi ada juga yang bilang Lebih baik memakai lahar gotri Dengan ukuran 6,005 Nah itu saya jadi bingung Ini sebenarnya yang Yang enak itu yang mana Karena apa yang Saya tanyakan gitu ya Saya tanya ke orang-orang yang ahlinya Ahli gitu Itu bilang dua-duanya enak semua Ya ada yang bilang Enak ini ada yang bilang enak nih Jadi saya anggap enak semua ya Luar biasa ini Silahkan kalian kalau yang tahu Menurut pendapat kalian saja ya Jangan kata orang lain ya Karena menurut saya Ini kan masih uji coba Saya Saya justru mengandalkan kata orang lain gitu loh Jadi Tegu-tegu uji Itu lebih awet yang mana Intinya Enak yang mana Dan ada plus minusnya Intinya ya Ada plus minusnya apa saja gitu ya Mungkin bagi kalian yang tahu ya Emang kalau pakai magnet enteng itu Lebih galak ya Lebih galak yang kemarin nih Pakai magnet enteng sebenarnya Pakai magnet Yang berat itu Enggak begitu asyik bro Kurang ini Kalau menurut saya Memang harus wajib Oh iya dan kalau kalian bertanya Ini pakai rasio GG437 ya Itu drop gak? Enggak ya Jangankan pakai 37 Itu punya masih bol Pakai rasio asli Dengan mata 4 G4 mata 35 aja Itu gak drop Apalagi ini Jadi ini full local pride Ini full local Cuma rangkesnya saja Yang dari HBA Performan ke diri Kalau dalemannya Masih full local Kurang lebihnya Kurang lebihnya Sama lah ya Sebenarnya ya Kalau sama punya mas Ibol ya Enggak berani bro Enggak berani pol Hahaha Face pass saya Face pass saya Bagian depannya terlalu endai Enggak berani pol Tapi enak banget pol Barusan itu gas Masih sisa banyak banget bro Masih setengah gas itu Paling Bener Marem pokoknya lah Antep Mantep 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 Ini belum disetting ya Belum dapat settingan terbaik ya Ini Seperti yang sudah saya bilang ya Ini masih first impression First impression itu yaudah Begitu Begitu naik bodi yaudah dicoba langsung Belum ada settingan apapun ya Saya sama si Ibol itu Senangnya gitu masalahnya Jadi apa adanya dulu Setiap ginilah intinya Nanti kalau Dirasa masih kurang apanya Apanya gitu Nah baru Setting lagi Ini kalau menurut saya Ini Ini cuma Kelemahan ya Pemakaian magnet yang lebih berat Udah itu aja Itu kalau menurut saya Karena saya pernah merasakan kemarin ya Pakai magnet yang enteng Itu jauh Jauh banget Tapi ya Jangan ke entengen Kalau menurut saya ya Jangan ke entengen Ini nanti Tak coba lagi Pakai magnet yang enteng ya Tak beli lah Pokoknya Tak beli magnet enteng Magnet Excel ya Atau kalian kalau punya info Sini-sini dengan harga miring gitu Tak beli Ya kalau ada info Komentar aja di kolom komentar ya S.O nya Aman lah Aman 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 Oke lah Mungkin cukup sekian dulu ya Video First Impressi Vespa Bahenol Pakai Mesin intake tanam ya Ini masih First Impressi Saya berapa kali ngomong Impressi-impressi Saya belum bisa Belum bisa memberikan Review yang baik Plus minusnya itu Belum bisa ya Ya paling plus minusnya tadi ya Pemakaian magnet itu doang ya Antara penggunaan magnet enteng Dan magnet berat Itu aja yang bisa Saya kasih infokan Untuk lain-lainnya belum Awet atau enggaknya Ya jelas belum ya Ini belum tes coba Buat turing masalahnya Jadi harus sabar dulu Oke Ves Mungkin cukup sekian dulu Video dari saya Karena hanya ini video Yang saya punya kali ini Dan jangan lupa Jika kalian menikmati video seperti ini Jangan lupa di like Surat komentar Jauh Dan sekarang Ifi untuk vlog Atau antara Pemakai 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 Jika Jum Ini jangan tanjakan loh ya Enak banget sih Enak banget Gas masih sedikit banget ini Pakai gigi 4 Jangan lupa HP